Kalau sangat ingin layar normal, tentu air ketuban berkurang disebut mungkin pada pemeriksaan terakhir di WSG Dengan kepala di bawah ketubannya kurang di 4 kuadran itu 10 cm dan di atas 5 cm Kalau sudah di bawah 5 cm tentu pilihannya hanya sesat Kalau masih 5-10 masih layak kita lakukan induksi Moms bayangkan baby itu ada di dalam kantong balon yang berisi boneka dan ada air yang melindungi bayi Kalau airnya kurang, kalau kita remas balonnya tentu langsung akan keremas babynya Dan di baby itu ada selang oksigennya Kalau ketekan selang oksigennya tentu akan menyebabkan babynya hipoksia Ini yang kita khawatirkan induksi pada air ketuban yang berkurang Tapi kalau dilakukan dengan hati-hati dan juga disampaikan kepada pasien Berapa probabilitas keberhasilannya itu sangat tergantung pada pemeriksaan kematangan pelvic Pelvic score itu diukur kekenyalan, kelunakan, pembukaan dari mulut rahim Ketebalan mulut rahim dan penururan kepala Serta masih ada ketuban atau tidak Kalau kemungkinannya tinggi tentu dokter akan menyampaikan Dan pilihan tetap adalah di tangan mom Selagi bisa diobservasi dengan baik Induksi pada air ketuban berkurang tetap bisa dilakukan Untuk membuktikan baby ini bisa lahir normal atau tidak Dan untuk memenuhi keinginan sangat-sangat ingin lahir normal Meskipun air ketuban sudah berkurang Begitu Terima kasih telah menonton!